. Pengusaha PO Bus, Zafira Hajah Eka Kartikawati, didampingi suaminya Haji Biviruhul Munir, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Pekalongan lewat PPP dan PKS. Hajah Eka mengaku, sebagai warga asli dirinya terpanggil untuk memimpin dan turut membangun Kabupaten Pekalongan. Dia berharap, ke depan masyarakat Kabupaten Pekalongan akan lebih makmur dan sejahtera. Alasannya apa sih Bu, untuk kenapa mendaftar sebagai wakil? Ya, untuk umat juga pengen ini ya, inginin Kabupaten Pekalongan itu biar warga sini asli itu jadi apa, wakil apa ini? Memimpin Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Jadi, menonjolkan untuk orang Kabupaten asli Bu ya? Mungkin ada harapan ke depannya Bu? Terutama untuk masyarakat gitu Bu. Ya, semakin makmur nanti untuk sejahtera. Siap ya Bu ya intinya untuk membangun Kabupaten Pekalongan? Rizka Yulianto, menyampaikan bahwa per Sabtu 15 Juni 2024 sudah ada 6 pendaftar dalam desk pilkada yang dibuka oleh PKS Kabupaten Pekalongan. Ini berarti Bu Haja Eka hadir ke kami orang yang ke-6. Setelah sebelumnya ada Bu Padia, kemudian Pak Sukirman, dilanjut Pak Abdul Hamid, kemudian ada Pak Mujo Haryati, kemarin ada Mas Akhir Muda, dan hari ini Bu Haja Eka datang ke PKS untuk mendaftar sebagai bakal calon wakil kepemati. Mungkin prosedur selanjutnya seperti apa Pak? Prosedur selanjutnya, setelah semua para bakal calon ini masuk pendaftaran di kami, nanti kita rekap semua terlebih dahulu. Ada pembahasan di tingkatan Kabupaten, kemudian berkasakan kita bawa ke struktur di atas kita, ke DPW, dan nanti pada ujungnya kita ajukan ke DPW. Terima kasih sudah menonton!